Intro Sekelompok gangster Ecuador menyerbu stasiun televisi di Guayaquil Selasa tanggal 9 Januari tahun 2024 dan membajak siaran saat televisi itu tengah menyiarkan langsung program berita Insiden ini terjadi di tengah pecahnya perang antara negara melawan gangster di negara Amerika Latin tersebut Pekan ini, Presiden Ecuador menerbitkan dekret darurat militer dan menyatakan bahwa negaranya tengah mengalami konflik bersenjata internal Gelombang kekerasan meletus di Ecuador usai dua bos geng narkoba kabur dari penjara pada akhir pekan lalu Karyawan dan presenter TC Television di Guayaquil sedang menyiarkan program berita siang ketika sekelompok pria bersenjata masuk dan mengancam seisi studio Aksi penyerbuan ini terekam dan disiarkan televisi secara langsung selama sekitar 15 menit Kami di sini agar kalian tahu kalian tidak bisa bermain-main dengan mafia Kata seorang pelaku saat membajak siaran Para gangster bertopeng terlihat menodong karyawan televisi dan menembakkan tembakan peringatan Mereka mendatangi stasiun televisi dengan senapan berburu, pistol hingga senjata tajam Serangan ke stasiun televisi ini tidak menimbulkan korban manusia Para pelaku yang berjumlah 13 orang pun telah ditangkap dan disangkakan pasal terorisme dengan ancaman 9 tahun penjara Pemerintah Ecuador melaporkan bahwa telah terjadi 30 kasus penyerangan usai dua bos geng narkoba Adolfo Masias alias Vito dari Los Coneros dan Fabricio Colon Niko dari Los Lobos kabur dari penjara Para gangster turut menyerang aparat pemerintah dan menculik polisi Satu polisi dilaporkan diculik di ibu kota Kuito dan tiga di kota Kevedo Mereka meluncurkan gelombang kekerasan untuk menakuti penduduk Kata Kepala Komando Gabungan Angkatan Bersenjata Ecuador Laksamana Jamie Vela Dikutip dari Kompas TV dari Associated Press Presiden Ecuador Daniel Noboa dilaporkan telah memerintahkan militer Untuk menetralisasi geng-geng narkoba Ecuador dan menetapkan 20 geng narkoba sebagai organisasi teroris Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia